Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bertemu kembali dengan Mubeti di pelajaran OPS Pertemuan yang lalu, kita sudah berjalan-jalan ke benua Asia Untuk mengenal karakteristik tiap benua Nah, pada kali ini kita akan mengelilingi benua Afrika Bagaimana dengan benua Afrika? Letak dan luas wilayah benua Afrika Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur Dan 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan Sedangkan luas wilayahnya adalah 29.800.540 km Batas-batas wilayahnya Batas wilayah sebelah timur yaitu Samudera Hindia Batas sebelah barat adalah Samudera Atlantik Batas sebelah utara adalah Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah Sedangkan batas sebelah selatan adalah Samudera Atlantik Bagaimanakah pembagian wilayah di benua Afrika? Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah Yang pertama adalah Afrika Utara Contohnya adalah Mesir dengan ibu kota Cairo, mata uang Pound Kemudian ada Aljazair dengan ibu kota Pajir dan mata uang Dinar Ada Sudan, ibu kota Kahetong dengan mata uang Pound Sedangkan di Afrika Tengah ada Angola, ibu kota Luanda dan mata uang Kwanza Kamerun, ibu kota Yaounde dan mata uang France Ada Gabon, ibu kota Libreville dan mata uang France juga Kemudian di Afrika Timur ada Etiopia, ibu kota Addis Ababa dengan mata uang Gir Ada Somalia dengan ibu kota Mogadisu dan mata uangnya Siling Ada juga Kenya, ibu kota Nairobi dengan mata uang Siling juga Kemudian ada Afrika Barat, contohnya adalah ada Liberia dengan ibu kota Monrovia dan mata uang Golar Kemudian ada Nigeria, ibu kota Abuja dengan mata uang Naira Dan Togo dengan ibu kota Lume mata uang France Yang terakhir adalah Afrika Selatan Di Afrika Selatan ada contoh negaranya yaitu Kamibia, ibu kota Windok dan mata uang Nyaren Ada Swaziland, ibu kota Babane dengan ibu kota dengan mata uang Nilangeni Serta ada negara Lesotho dengan ibu kota Maseru dan mata uang Loti Itulah pembagian wilayah di benua Afrika Kemudian kita akan belajar mengenal iklim di benua Afrika Di benua Afrika terdapat dua iklim Yaitu iklim tropis dan iklim subtropis Lanjut kita akan mengenal terkait bentuk muka bumi di benua Afrika Apasajakah bentuk muka bumi di benua Afrika? Ada teluk yaitu contohnya adalah teluk Aden, teluk Guinea, teluk Sidra dan ada bentuk pulau besar yaitu yang terkenal adalah pulau Mandagaskar Kemudian kita lanjut ke flora dan faunanya di benua Afrika Flora di benua Afrika ada mahoni dan kayu kenari Kemudian faunanya adalah antilop, hertebis, zarafah, zebra, badak dan gajah Bagaimanakah dengan kondisi geologis di benua Afrika? Di benua Afrika, dataran benua Afrika terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah Sedangkan dinamika penduduk di benua Afrika Seperti yang lalu, kita akan fokus melihat di wilayah dan jumlah penduduk terbanyaknya Wilayah terluas adalah ada di negara Al-Jazair sedangkan penduduk terbanyak ada di Nigeria Kemudian potensi perekonomian di benua Afrika Ada lima potensi perekonomian yang dilakukan penduduk benua Afrika Yaitu pertanian, perhutanan, perikanan, industri dan pertambangan Sedangkan ras di benua Afrika Yaitu ada tiga, yaitu ras negro, potentot dan busmen Itulah jalan-jalan kita kali ini di benua Afrika Nah, kita bertemu kembali di benua berikutnya Di pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!